Dalam rangka persiapan pembukaan layanan dialisis RSUP Dr. Johannes Leimena gelar diskusi webinar seputar ginjal dan penata laksanaan menghadirkan tiga pemateri yang menjelaskan berbagai hal dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang gagal ginjal. Dalam rangka persiapan pembukaan layanan dialisis RSUP Dr. Johannes Leimena gelar diskusi webinar seputar ginjal dan penata laksanaannya yang dibuka langsung oleh Dr. Sarah Swati selaku Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Leimena yang berpusat di Bolrum Rumah Sakit dengan menghadirkan tiga pemateri pada Kamis 26 Januari 2023. Tiga pemateri dalam kegiatan webinar ini Dr. Ria Jawerisa, Dr. Narsu Mahmud, dan Siti Yartin Masing-masing menjelaskan berbagai hal seputar fakta atau mitos terkait gagal ginjal yang berkembang di masyarakat, mengenali terapi pengganti ginjal, dan asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik. Gagal ginjal termasuk dalam 10 penyakit yang banyak diderita di Indonesia. Terutama gagal ginjal kronik merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal secara progresif dan bersifat permanen. Berdasarkan data rekam medis RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, pada tahun 2021 sebanyak 12 pasien prohemodialisis dirujuk ke RSUD Haulusi. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 25 pasien. Sudah satu tahun disiapkan alatnya, tapi tenaganya baru komplit ya, boleh dibilang komplit, baik dari segi dokter spesialis maupun dokter yang nanti menjadi petanggung jawab, termasuk juga pelatihan-pelatihan kepada tim perawatnya, itu baru diselesaikan di akhir tahun 2022 kemarin. Jadi, walaupun sudah tersedia alatnya, tapi kalau tim dokter dan perawatnya belum terlatih, belum mendapat izin, tentu itu juga membutuhkan waktu. Nah, Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini kita akan mulai dan bisa membackup rumah sakit Haulusi. Karena di Maluku sendiri, untuk pelayanan hemodialisis selama ini, hanya rumah sakit Haulusi yang melayaninya. Webinar ini diadakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang gagal ginjal kronis, tanda dan gejala, cara diagnosis, dan mengenal terapi pengganti ginjal. Edi Rizal Tualebek, Kompas TV, Ambon, Maluku.